Intro Setiap pertandingan pasti menelurkan seorang pahlawan bagi sebuah tim yang pasti terpilih karena kontribusi yang sangat besar bagi timnya sehingga mampu menang bahkan juara. Dan di Insight Zone Sabtu ini karena punya pemain terbaik versi Insight Zone dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan dari Universitas Sebuah Semaret. Siapa saja mereka? Ini dia profil lengkapnya. Intro Sejak SMP baru mau naik kelas 3, SMA-nya langsung di MES di Semarang. Intro 2013 awal masuk kuliah Intro Insya Allah mau, ya kalau mulai sekarang kan udah jadi IBL, Insya Allah mau naik ke IBL. Intro Ragel Respati dari Satya Wacana. Target Atmajaya buat lima tahun ini empat besar nasional. Dia bagus banget ya, dia percaya diri, dia bisa bawa kita, teman-temannya. Kalau dari Nugel sendiri dia punya kecepatan yang kalau di Jogja gak ada yang bisa jaga dia lah. Kalau saya akui dia cepet banget. Dia juga orangnya gak gampang menyerah. Intro Dari kelas 1 SMA. Main di Liga Mahasiswa baru. Kebetulan ini tahun kedua saya ikut ini, ikut Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa. Enggak sih, cuma kebetulan saya kemarin main di WNBL-nya Sritek Solo. Tapi kan sekarang Sritek udah bubar, jadi saya fokus main untuk kampus aja. Intro Kalau dari dalam saya suka sama itu, Jacqueline Ipoh. Dari Tomsak, dari luar belum. Intro Target juara lah. Bisa ya, kalau bisa juara final di Bandung nanti. Amin. Intro Ya, lumayan banyak kemajuan daripada dulu. Kan soalnya dia baru bermain basket. Jadi kalau untuk tingkat sekarang, ya dia banyak perubahan. Apa ya, mungkin permainan centernya dia, karena dia kan memang posisi center murni. Jadi pergerakan offense center itu dia paling, apa ya, powerful gitu. Daripada yang temen-temen UNS yang lain. Intro Hmm, yang satu ganteng, yang satunya cantik. Dan jago main basket juga. Itu tadi profil Luka Saputra dari Atma Jaya, Yogyakarta. Dan Anissa Wulansari dari UNS. Jangan kemana-mana. I'll be right back with the best thought and play. Sampai dulu, tetap di Inside Zone. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.